Intro Hai Sobat Buku, ketemu kembali di channel Buku Spiritual Kali ini kita akan mereview singkat buku Inti Sari Bhagawad Gita Diterbitkan oleh penerbit Paramita Surabaya Buku ini menggunakan hardcover berwarna hitam dengan tulisan dari berwarna tinta emas Buku ini diterbitkan pada tahun 1991 sebagai cetakan pertama Dan yang kedua tahun 1996 Judul aslinya adalah Inti Sari Bhagawad Gita Wejangan Bhagawan Sri Satya Saibaba Kita lihat apa saja isi buku ini Terdari dari beberapa percakapan Seperti percakapan pertama tentang cinta kasih dan kewajiban dalam jalan menuju kesempurnaan Percakapan kedua penyerahan diri, perubahan dari manusia ke Tuhan Percakapan ketiga meraih kasih Tuhan Percakapan keempat mencapai Tuhan berarti mencapai segala galanya Percakapan lima mencari Tuhan yang bersemayam dalam hatimu Percakapan enam tiga tahap jalan spiritual Percakapan tujuh pengendalian lidah dalam makan dan berbicara Percakapan lapan hanya melalui cinta kasih engkau dapat mencapai Tuhan Percakapan sembilan napsu dan amarah keburukan kembar Percakapan sepuluh cinta kasih dan pengorbanan obat untuk amarah dan napsu Percakapan sebelas pengunduran diri yang sejati ialah memusatkan pikiranmu kepada Tuhan Percakapan dua belas sucikan dirimu usahakan agar perbuatan pikiran dan perkataanmu selaras Percakapan tiga belas menyianyikan waktu sama dengan menyianyikan hidup Percakapan empat belas ingatlah Tuhan lupakan dunia Percakapan lima belas perhentilah menganggap tubuh sebagai dirimu maka engkau akan mengetahui dirimu yang sejati Percakapan lima belas buang ketidaktahuan maka duka akan meninggalkan engkau selamanya Percakapan tujuh belas kuasailah napsumu maka dunia akan menjadi milikmu Percakapan lapan belas ketahuilah bahwa engkau adalah penghuni badan bukan badan Percakapan sembilan belas pengendalian napsu adalah kunci untuk mencapai kebijaksanaan rohani Percakapan dua puluh tanpa pengetahuan diri sejati pengetahuan keduniawian tiada berguna Percakapan dua satu dekatkan dirimu dengan Tuhan untuk kemuliaanmu Percakapan dua dua alam kasar alam halus dan alam kausal Percakapan dua puluh tiga selalulah merasa puas maka engkau akan dikasihi Tuhan Percakapan dua empat kesabaran dan ketabahan adalah inti latihan rohani Percakapan dua lima kedengkian dan kebencian hama kembar yang menghancurkan kedamaianmu Percakapan dua enam dharma dan kebenaran adalah nafas kehidupan Percakapan dua tujuh kebaikan dan belas kasih adalah sifat manusia yang sejati Percakapan dua delapan keberanian adalah melihat diri sejati di mana-mana dalam segala sesuatu Percakapan dua sembilan bila engkau memandang Tuhan Tuhan akan memandang engkau Percakapan tiga puluh agar bebas serahkan seluruh pikiranmu kepada Tuhan Percakapan tiga satu lakukan tugasmu selalu dan sucikan segala perbuatanmu Percakapan tiga dua karma yoga tidak ingin menikmati hasilnya Percakapan tiga tiga mengembangkan pandangan batin Dan percakapan tiga empat singkirkan kesadaran badan dan wujudkan kesadaran Tuhan Demikian isi buku ini cukup tebal Saya kira rekan-rekan yang menganggap video ini bermanfaat Mohon untuk like dan subscribe-nya Jika ingin mendapatkan buku ini silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini atau di deskripsi video ini Sampai ketemu lagi di review buku berikutnya Terima kasih telah menonton